Tim Opsional Reskrim Polsek Kintamani berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik Haji Halilur Rahman, usia 53 tahun, warga kampung atau Banjar Sudihati, Desa Kintamani, Bangli. Tersangka pencuri yakni Faisal Bahri, usia 36 tahun, asal kampung yang sama, diketahan beraksi 4 kali di rumah korban dengan total uang yang dia gasak mencapai Rp240 juta. Selain kasus pencurian, polisi juga mengungkap kasus penganiayaan bertepatan dengan Hari Raya Galungan pada Rabu 28 Februari 2024. Pelaku Imadeles Tiawam alias Kokik, usia 45 tahun, menggores Pipi Iwayan Carmawan, usia 38 tahun, dengan pedang di Balai Banjar Wiradharma, Kintamani, tempat pembuatan ogoh-ogoh. Wakapolsek Kintamani AKPGD Sudana Putra didampingi Kanit Reskrim Ibtu Iputu Asmara Putra dan Panit Iopsnal Ibda Iketut Sudiarta dalam keterangan persnya selasa 5 Maret 2024 menyebutkan kasus pencurian ini berawal pada Kamis 22 Februari 2024 sekitar pukul 7. Saat itu, korban Haji Halilur Rahman berada di belakang rumahnya untuk bekerja. Selain sebagai guru, Pak Haji juga punya usaha pemotongan ayam dan pentol bakso. Korban lalu hendak ke kamar mengambil uang 40 juta rupiah di dalam tas untuk membayar bahan bangunan. Sebelumnya sekitar November 2023, Pak Haji sempat kehilangan uang hingga 3 kali dengan total 240 juta rupiah. Korban tidak menyangka jika si tersangka pencuri adalah temannya yakni Faisal Bahri. Keduanya berteman karena sama-sama jualan bakso. Korban punya usaha membuat pentol dan bahan bakso, sedangkan tersangka Faisal Bahri punya warung bakso. Berdasarkan laporan Pak Haji tersebut, unit reskrim Polsek Kintamani melakukan serangkaian penyelidikan. Polisi akhirnya berhasil mengungkap tersangka pencuri yakni teman korban yang masih satu kampung. Tersangka sering keluar masuk rumah warga, termasuk rumah korban. Dengan demikian tersangka tahu kondisi rumah korban sepi untuk beraksi. Hasil uang curian tersangka Faisal Bahri sebelumnya sudah habis dipakai untuk segala keperluan seperti tambahan modal usaha dan memperbaiki kamar mandi. Ini kami akan menjelaskan sedikit berkait dengan perkara pencuri yang dilakukan oleh saudara NB. NB yang berasal dari kelahiran bangkalan 25 Februari 1987. Kerjaan swasta, agama hindi, suku jawa, warga negaraan Indonesia. Dan alamat Kampung Sudiati, Kintamani, Bangli. Jadi, padahal peristiwa tersebut terjadi, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 24, sekiranya pukul 07.00. Jadi, di mana tempat kejadian perkara adalah di kamar tidur rumah korban di Banjar, Sudiati, Kekamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Yaitu korban adalah Halilir Rahman, yang merupakan warga Kintamani juga. Beliau kehilangan barang ataupun uang kurang lebih 40 juta pada hari itu. Jadi, adapun chronologis daripada peristiwa tersebut, kami sampaikan, pada tanggal 24 Februari 2000. Antar ini melaporkan untuk Denpos Channel.